Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Tabalong berupaya agar di tahun 2023 semakin banyak wilayah yang terlayani penerangan jalan umum. Hingga saat ini Disperkim pun telah memasang ribuan PJU di berbagai wilayah di Tabalong. Hal tersebut disampaikan Kepala Disperkim Tabalong Ervin Nilsa Siregar saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Ervin menuturkan di tahun 2023 pihaknya menargetkan 2.266 PJU dapat terpasang di berbagai wilayah Tabalong khususnya wilayah yang belum terlayani PJU. Dimana hingga saat pertengahan Juni 2023 sudah ada sekitar 1.500 PJU yang telah terpasang. Lebih lanjut Ervin menjelaskan untuk percepatan pemasangan PJU pihaknya terus melakukan pendataan di seluruh wilayah di Tabalong apabila daerah tersebut belum ada tiang listrik dari PLN maka Disperkim Tabalong akan melakukan pemasangan tiang listrik dan pemasangan PJU-nya sesuai dengan skala prioritas. Pasalnya yang menjadi skala prioritas dari Disperkim saat ini yakni meliputi tempat yang rawan dari kejahatan ketika malam hari serta penghubung antar desa yang ramai dilalui oleh pengendara ketika malam hari sehingga tidak membahayakan para pengendara ketika melalui jalan tersebut di malam hari. Kalau daerah tersebut memang daerah kosong yang tidak ada permukiman tapi merupakan jalan utama masyarakat dari satu tempat ke tempat lain itu akan kami terangi karena kita dalam hal ini tidak melihat permukimannya saja tapi kebermanfaatan dari jalan itu sendiri jadi di semua tempat jadi kalau nantinya tidak ada listrik PLN tidak ada tiang PLN kami akan pasang tiang di sana. Ervin menambahkan untuk di wilayah perkotaan pihaknya sedang proses pemasangan di tiga titik wilayah seperti di jalan Baju Tuarukin menuju Tanta Tanjung Selatan menuju Tanta serta di wilayah Wikau Kambitin tidak hanya di perkotaan pemasangan PJU juga sedang berproses di wilayah selatan dan utara Tabalong Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan